bisa menjawab hal itu sebelum lanjut ke pertanyaan Pak Anies izin nanya dulu apa Anies itu kacamatanya etalase nomor berapa Pak Anies? etalase nomor berapa Pak Anies? katanya Pak Anies baru tau kata-kata etalase ini baru tau nih seminggu belakangan ini kenapa tuh Pak Anies? ini gimana ya? antara malu dan gimana gitu ya jadi saya itu ketika ditanya Pak Anies etalasenya nomor berapa saya pikir ini terminologi baru buat frame jadi etalase memang ada etalase disini kan? jadi saya bayangkan frame itu mungkin etalase ya barangkali anak-anak sekarang bilangnya etalase jadi saya google lah gitu ketika saya google saya udah merasa ini ada sesuatu yang gak bener nih kenapa? karena orangnya isinya tertawa semua disitu pasti ada sesuatu yang salah nih saya masih belum tau apa yang salah gitu lama-lama ada yang bilang rupanya saya dipikir jualan di tiktok ya Pak Anies betul jadi Pak Anies ini baru beberapa hari yang belakangan melakukan live tiktok yang rupanya saya dipikir jualan di tiktok ya ya Pak Anies betul jadi Pak Anies ini baru beberapa hari yang belakangan melakukan live tiktok bersama di media sosial dan disitu banyak hal-hal baru yang ternyata dialami oleh Pak Anies ya disitu ya etalase dan lain-lainnya yang sekiranya bahasa gaul anak sekarang dan tentu disini membuktikan bahwa Pak Anies mengikuti mengikuti perkembangan zaman ya Pak Anies dan harapannya ini bisa kita enggak sepertinya Anies ketinggalan oh ketinggalan malah baru-baru tau ini ya baru mau mulai oke baru mulai tapi lebih baik tau dibanding gak tau sama sekali ya better late than never oke siap oke teman-teman kita lanjut ke segmen pertama yang dimana ini kita akan menanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung oleh Panitia dari Pemuda Pemudi Sumatera Barat kita lanjut ke segmen pertama gimana Anies oke kita lanjut ke segmen pertama gimana Anies oke oke Pak Anies izin menyampaikan aturan mainnya mungkin ini udah beberapa kali Pak Anies mengikuti tapi saya mengingatkan kembali dari kegiatan desak Anies kali ini kami akan dibagi menjadi 3 segmen dan ini segmen pertama gimana Anies dari saya akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dan nanti Pak Anies menjawabnya dengan maksimal 2 menit durasinya maksimal 2 menit dan semua segmen akan sama seperti itu oke Pak Anies kita lanjut tapi boleh gak saya tanya dulu sebentar nih boleh sebelum mulai ini yang hadir disini dari mana aja ini oke boleh boleh gak boleh siap boleh Pak Anies silahkan disabah ini yang paling jauh dari mana ini yang paling jauh tadi dari Sumatera Utara coba diangkatakan Sumatera Utara ini Pak Anies ada Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara ada yang dari Riau Riau ada yang dari Jogja Pak Anies ada yang dari Jogja ada yang dari luar pulau Jawa dan Sumatera Loksemawe Loksemawe Aceh yang Pekan Baru itu ada datang Pekan Baru Pekan Baru yang Tanah Datar mana Tanah Datar Asli agam saya pernah ke agam saya pernah ke agam menginap di Kamang dan ketika pagi-pagi terasa betul AC-nya seukuran kabupaten ya dingin betul disana itu airnya juga air mandi air es disitu luar biasa gimana? 16 siap oke jadi kebayang nih bahwa ini banyak dari Tanah Datar tapi banyak juga demarga dari luar oke sepakat mudah-mudahan kita bisa saling berdesakan ya oke kita lanjut Pak Anies jadi tadi dari berbagai kabupaten kota lainnya yang berada di Sumatera dan di Sumatera hadir di lapangan Cindomato hari ini di titik 0 km Tanah Datar dan disini kabupaten Tanah Datar adalah kabupaten yang bisa dikatakan sejarah dan nilai-nilai adatnya ini banyak juga muncul dari kabupaten ini Tanah Datar dan dimana berkata dengan kegiatan kita hari ini ada Istana Basa Pak Garyung replikanya dan itu suatu sejarah juga yang sekiranya mungkin akan kita kunjungi setelah ini Pak Anies ini lanjut ke segmen pertama yang tadi ini ingin menanyakan kehadiran Pak Anies kehadiran apa Anies di Sumatera Barat kalau teman-teman udah uni mengikuti perkembangan kegiatan Pak Anies hampir dari satu setengah tahun ini Pak Anies sudah keempat kalinya ke Sumatera Barat dan Tanah Datar ini mungkin pertama kali dan kami menanyakan kenapa sih Pak Anies datang ke Sumatera Barat terus-terusan saya senang sekali setiap kali pulang ke Ranah Minang saya jadi gini masa kecil saya saya menikmati membaca biografi dan biografi tokoh-tokoh yang saya baca banyak sekali adalah tokoh-tokoh kelahiran dari Ranah Minang ini mereka pejuang-pejuang luar biasa bisa disebut lamanya kita semua tahu lah dari Bung Hatta Bung Sahrir kemudian Tan Malaka Natsir Hamka kemudian Hajah Rangkayo Rasuna Said ke sana Muhammad Yamin lalu Amin jadi setiap kali saya mendengar atau kembali ke Ranah Minang ini selalu ingat masa-masa itu ini adalah sebuah tempat yang berhasil kira-kira gini panggilan ibu apa disini ibu Hamak 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 jadi Bundokan Duang Bundokan Duang disini saya begini ada banyak pejuang tubuh disini Bundokan Duang melahirkan pejuang-pejuang untuk Indonesia bisa seperti sekarang dan itulah sebabnya saya merasa senang sekali dan setiap kali kembali rasanya memang beda seperti juga sekarang ini jadi Alhamdulillah ini saya baru sadar empat kali ya empat kali empat kali ke sini ya pokoknya tidak terasa seperti banyak rasanya masih perlu lebih sering lagi bolak-balik terima kasih oke kita lanjutkan Pak Anies ya tanda datar baru ini oke kita lanjutkan Pak Anies jadi tadi alasannya adalah kenapa apa Anies sering hadir dalam satu tahun kebelakangan ini sering hadir ke Sumatera Barat dan rasanya seperti Padang Bukit Tinggi udah juga ya karena seperti Napak Tilas terakhir kami datang mungkin sebulan atau dua bulan lalu ya ke Bukit Tinggi lalu Bukit Tinggi kami kembali ke Museum Bong Hatta dan saya selalu ingat itu ada jam gadang jam gadang itu waktu saya masih kecil baca tuh ceritanya rasanya pesuar sekali gitu saya namanya juga baca di cerita kan baca di cerita jadi waktu saya SD bacanya cerita itu saya pertama kali ke Bukit Tinggi saya kuliah jadi saya kuliah itu sengaja khusus ke Bukit Tinggi naik bis saya berangkat sampai ke Bukit Tinggi pas sampai Bukit Tinggi saya pengen lihat itu namanya jam gadang gitu ketika sampai oh ternyata ukurannya segini ya ngebayanginnya kayak Big Ben itu yang dimana jadi tapi itu jadi kenangan dan setiap kali pulang ke sini rasanya seperti Napak Tilas seperti juga hari ini terima kasih Pak Anies oke Pak Anies kita lanjutkan juga tadi Pak Anies menyinggung terkait palawan-palawan atau tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat Rana Minang kira-kira siapa yang sangat Pak Anies bener-bener sangat berkesan gitu palawan ini menjadi kesan untuk Pak Anies gitu sebetulnya banyak banyak jadi kalau dibilang satu saja rasanya tidak tapi kali ini saya ingin sharing tentang Hamka adalah salah satu orang yang saya sangat salut tentu Penghata tentu Sahrir tentu Natsir ada Tan Malaka tapi saya rasa Hamka itu salah satu figur yang luar biasa memiliki fondasi keagamaan yang kuat memiliki konsistensi perjuangan dan punya cita rasa seni sastra yang luar biasa jadi Hamka itu salah satu figur komplit dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang tangguh seolah itu bisa menjadi salah satu teladan bagi kita semua disini Amin Oke Buya Hamka ya menjadi pokok Minang favorit ini juga rompinya kalau gak salah Buya Hamka tadi yang kasih saya kasih rompih tadi siapa yang kasih ini ya ya siap siapa makasih Pak bahasanya gimana nih orang berakal hidup untuk masyarakatnya bukan buat dirinya sendiri Buya Hamka itu yang jangka yang diberikan oleh apa tadi kepanis jadi kalimat ini itu penting sekali bahwa orang berakal hidup untuk masyarakatnya bukan untuk dirinya sendiri dan secara kebetulan kalau kita saya pribadi orang tua orang tua kami ini bersahabat dekat dengan Hamka jadi ceritanya panjang lah gitu kira-kira terima kasih dan ini melanjutkan apa